Jalanan Piala Dunia 2022 bakal menjadi momentum yang tepat bagi para pemain untuk menunjukkan aksi terbaiknya. Bukan hanya membawa negaranya berjaya, tetapi juga para pemain dituntut untuk tampil memukau di Piala Dunia demi bisa mengubah jalan karirnya. Klub-klub top Eropa akan mengirim para pemandu bakatnya untuk bisa memantau setiap laga Piala Dunia 2022. Biasanya pada bursa transfer pasjak Piala Dunia digelar, para pemain yang bersinar akan dibeli dengan harga selangit. Contoh terbaiknya adalah James Rodriguez yang tampil sensasional di Piala Dunia 2014 silam. Pemain berpaspor Colombia itu sukses merebut gelar Golden Booth alias top score dengan torehan 6 gol. Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid pun rela meroboh kocek mencapai 75 juta euro demi membawa James ke Santiago Barnebu. James Rodriguez adalah salah satu dari sekian banyak nama pemain yang harga jualnya meroket usai tampil di Piala Dunia. Hal serupa diprediksi akan terjadi usai Piala Dunia 2022 digelar. Lantas, siapa saja pemain yang harganya akan meroket pasca Piala Dunia Qatar? Niko Williams punya garis nasib berbeda dengan sang kakak Inaki Williams. Penyerang muda ini tampil sensasional bersama atletik Bilbao hingga dipanggil masuk ke timnas Spanyol di panggung Piala Dunia Qatar. Niko mendapat panggilan untuk membela timnas Spanyol pada usia yang sangat muda. Berposisi sebagai penyerang sayap, Williams memiliki 7 kontribusi gol dari 14 laga di La Liga bersama Bilbao di musim ini. Jika dirinya mampu merebut tempat utama dan tampil impresif, Niko mungkin akan dilirik banyak klub top Eropa. Yang terbaru, Liverpool telah mengirim utusannya ke Qatar untuk mengawasi Niko Williams selama Piala Dunia. Selanjutnya ada gelandang timnas Inggris Jude Blingham yang akan jadi pemain paling dibicarakan pada dua bursa transfer ke depan. Banyak klub top Eropa yang tertarik untuk menggunakan jasanya. Tentu saja harga Blingham sangat mahal. Saat ini Dortmund disebut mematok harga mencapai 100 juta euro untuk Blingham. Jika esan pemain tampil mengesankan di Piala Dunia 2022 kali ini, otomatis Dortmund bakal punya nilai tawar yang kuat untuk menegaskan harga yang telah dilabelkan pada Blingham. Selanjutnya ada Yusufa Moukoko yang telah masuk ke dalam sekuat timnas Jerman. Selain diplot untuk menggantikan posisi tim Mouvernar yang cederah, performa sang Wunderkids memang begitu luar biasa bersama Dortmund, Moukoko telah mencetak 6 gol plus 4 asis dari 14 laga di Bundesliga. Alhasil, Piala Dunia 2022 kali ini bakal menjadi panggung bagi Moukoko untuk unjuk gigi. Bukan tak mungkin jalan nasib Moukoko bakal seperti Erling Haaland yang mendapat bayaran fantastis, dengan menjadikan Dortmund sebagai batu loncatan untuk membela klub yang lebih besar. Di musim lalu, Daiichi Kamada mampu membawa Frankfurt menjadi jawara Liga Eropa. Sejak bergabung dengan Frankfurt di musim 2019-2020, performa Kamada naik dengan pesat dan mampu tampil konsisten. Jika Kamada mampu bermain bagus dan membawa Jepang lolos dari fase grup, bukan tak mungkin dia akan dilirik banyak klub top Eropa. Secara otomatis, harga jual Kamada juga bakal naik dengan signifikan. Selanjutnya ada nama Bruno Guimaras bersama Newcastle United. Guimaras diprediksi akan menjadi andalan timnas Brazil di Piala Dunia kali ini. Sang pemain akan menjadi penyokong untuk Neymar Junior, demi membawa Brazil merengkuh gelar juara di ajang 4 tahunan tersebut. Saat ini ada banyak klub top Eropa yang menunjukkan ketertarikannya demi memboyong Bruno Guimaras. Kedati Newcastle tak begitu ingin untuk pelepas Guimaras. Performa impresifnya di Piala Dunia Qatar bisa membuat harga jual sang gelandang makin meroket. Kemudian ada bomber milik RB Salzburg dan tim Neswes, Noah Okafor. Okafor sendiri di Salzburg dicap sebagai penerus jalan Erling Haaland, Pasondaka, hingga Huang Hichan. Bersama Salzburg, Okafor diduetkan dengan Benjamin Sesko. Kini kedua penyerang tersebut menjadi pemain yang paling diincar oleh banyak klub top Eropa. Jika mampu mencetak setidaknya 3 gol di Piala Dunia kali ini, otomatis Okafor bakal diberi label harga selangit oleh RB Salzburg. Selanjutnya adalah Savi Simons, yang telah menjadi pemain paling menonjol saat masih di Akademi Lamasia. Sebelum akhirnya Simons memilih pindah ke PSG dan kini bermain bagi PSV Indofon. Performa Simons mulai naik secara signifikan sejak membela PSV dan akhirnya dipanggil Louis van Gaal untuk memperkuat timnas Belanda. Alhasil pada gelaran Piala Dunia kali ini bisa menjadi panggung bagi Savi Simons untuk mengubah jalan karirnya. Jika Simons mampu tampil gacor di Piala Dunia Qatar, harga jual sang pemain dia kini bakal naik dengan pesat. Dan yang terakhir ada Jonathan David yang telah menunjukkan penampilan konsisten bersama Lille di Liga Perancis. Pada musim 2022-2023 ini, David mampu mencetak 9 gol plus 3 asis hanya dari 15 laga. Alhasil, namanya bakal makin meroket jika ia mampu tampil ciamik bersama timnas Kanada di Piala Dunia kali ini. David mungkin hanya butuh torehan 3 atau 4 gol demi membuat klub-klub top Eropa lebih yakin untuk mengontraknya dengan harga selangit. Layak untuk kita nantikan, bagaimana kiprah para pemain mudanan potensial di Piala Dunia Qatar? Demi membuktikan diri bahwa mereka layak dibanderol dengan nilai tinggi. Jika kalian setuju dengan video ini, share juga ya agar teman-teman kamu juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.